Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu dari Bogor nih bersama Jelajah Ngaprak channelnya, nama saya Randi dan ini Kemi Jadi kali ini kita teman-teman, kita mau menjelajah kitaran hutan sodong yang ada di Cianjur teman-teman Kita mau lihat-lihat dulu apa ada yang bisa kita manfaatkan teman-teman Kelapa yang udah mati, tuh ini pasti banyak sumber makanan yang berpotrein Ini kita bongkar aja Sop-sop, dah sen lah Ini kita tuar, nama Ini doanya pasti membayu Bukan hewan yang bisa dipotongsi Sopnya sekarang Bajinya 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih Gak ada, gak ada ulat-ulat Tung, si Adi, A, mana? Eh, adi, entah mas Ganti tunggu Cuma cucomuk kan? Ayah cucomuk kan? Burung sih mas, ikan aja? Manuk Manuk penuh Kurang beruntung Kita cari lagi Kita cari lagi makanan lain Eh, teman-teman Tadi kita dengar, tak? Ada suara Ini mirip ayam ketawat ya? Ayam hutan Ayam hutan Emang disini masih banyak ya? Masih banyak sih, Adi lihat Contoh ini tuh Teman-teman Ini bekas pengacakan hayam Bekas ngacak Hayam bisa cari Siumeting naun Cari makanan naun Jadi kita coba pasang Jumlah ini Yuk, kuat semua Kuat, kuat Cari 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 Malah jadi serba alami ya menggunakan bahan-bahan yang ada di alam talinya juga akar dia tidak lesotan kita dengan tali nausi itu ngeranapnya kita pakai dua tiang ini efektif ya efektif sudah terbuktikan biasanya kita pakai lubang tapi buat menghemat waktu tinggal pakai ranting-ranting ini diikat kita cari yang lebih kuat tapi kan ini hayam mau mungkin bayawak mana yang terjeratnya ayam lah targetnya hayam tempat ini sudah melakukan iya Oh ya ini mata propagaten akar iya hai 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 dia ngelihkan dulu itu nangis atau yang enggak gitu itu itu bulat kan kalau lihat kalau lonceng selamat menikmati jadi cara kerjanya gimana cara kerjanya nanti ini ditutup nih misalkan cendekan bersih aduh cendekan ini ini berarti mau coba duduk supaya kencang lontarannya jadi kerjanya ini misalkan ayam si ayam kan nginjek nih nginjek kayu ini nanti mengancang mengancang berarti lebih longgar bisa lah mudah mudahan mudah mudahan untuk benang berarti akarnya butut ini rada-rada susat ya akar tuh ya rada-rada susat ya itu dono melesang langsung pasang lah ini nambatin lecikan ini nyangkutnya di dia tadi langsung kita tutup maunya tutup kita selamat menikmati selamat menikmati menikmati iya bawa kalian ayam lah ini udah kita udah masang jelat dimana-mana itu gitu gitu ya disana kita masangnya tiga teman-teman tiga titik mulai-mulai atau menang-menang huji buat makan siang hari ini benang iya ini jelur mananya pertama juga ini ayam jenis ayam hutan ini jago belum ini masih kecil bulunya masih warnanya itu hitam perang-perang kuning kuning jena pirang masih gak jena pirang ya mah masih kena letik lumayan lah lumayan lah iya si ihan oke tuh tuh si ihan cuman dapet satu ekor ya semoga mudah-mudahan ini nyam tapi kita akan ngeliwat teman-teman kita bawa beras jadi kita mau bikin liwat ini buat lauknya teman-teman jadi kalau kita dibakar satu kelihatannya sedikit jadi kita akan potong-potong oke teman-teman yuk kita langsung eksekusi dulu ayamnya teman-teman dapat cintunya di sembelih ayolah sembelih oke bisa sembelih sembelih di hutan malah ayam paling rada mistis lah ya Jun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi kita mau bikin dulu nasi lewatnya ayam yang tadi baru dapat lagi dicuci teman-teman di sungai nyalahin dulu api buat lewatnya oke selamat menikmati oke gue kembali lagi di channel saya gue kali ini saya ditemani oleh youtuber dari Bogor channel ini jelajah ngaprak sini sama Kang Kang Femi dan Randi jadi kita mau bikin ayam hutan mau di bumbu sinti katanya di bumbu suuk gue di rebus terlebih dahulu katanya di rebus terlebih dahulu ya gue ya nah biar gak nunggu lama kita langsung gas kita kasihin on itu garam garam ya biar ada rasanya aduh panas udah kasih penyedap juga biar ada manis-manisnya biar agak manis-manisnya kita pakai gula gue kita tunggu sampai ayamnya memewet oke kali ini kita mau bikin sambal coba kita buka dulu oke kita buka ini sambalnya sambal kukus jadi tanpa lemak kalau digoreng kan pasti lemak ini sambalnya gue bisa sakuk cok ini capek ini jang ini jang yang dikabay kan di bawangnya ini wah wah ini bong ini bedas ini bedas ini wadahnya, tapi tenang naon lah, kita luk-luk lahan-lahan ya selamat menikmati 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 mungkin